Hai Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, dan Subscribe channel Kepun Islam Semoga bermanfaat bagi kita semua Kepun Islam yuk Umar bin Khatab adalah salah satu kalifah yang terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas dan penuhi bawa Dikisahkan sebelumnya, Umar r.a adalah salah satu orang yang paling menentang Rasulullah Baik tentang dakwah Islamnya ataupun keberadaannya Dalam buku sejarah Khulafa Ur-Rashidin Para penegak Islam sepeninggal Rasulullah s.a.w. yang ditulis oleh Jalal ad-Din as-Suyuti Dijelaskan bagaimana kisah singkat keislaman dari Umar ibn Khattab Bagaimana kisah selengkapnya? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepun Islam Ovisial Umar bin Khattab mendapatkan Hidayah Anas r.a berkata Umar keluar membawa pedangnya dan seorang laki-laki dari Bani Zuhrah bertemu dengannya dan berkata Mau kemana kamu? Umar Ia menjawab Aku ingin membunuh Muhammad Ia bertanya Bagaimana kamu bisa selamat dari Bani Hasim dan Bani Zuhrah Kalau kamu membunuh Muhammad? Umar berkata Aku yakin bahwa kamu telah masuk agama lain Ia berkata Akankah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang menakjubkan Saudara angkatmu dan adikmu telah masuk agama itu dan meninggalkan agamamu Umar berjalan dan mendatangi keduanya ketika itu Khattab sedang bersama mereka Pada saat dia mendengar suara Umar dia bersembunyi di dalam rumah Lalu Umar masuk dan berkata Bunyi suara bisikan apa ini? Mereka sedang membaca surah Toha Mereka berkata Bukan apa-apa kami hanya sedang bercakap-cakap Umar berkata Mungkin kalian berdua telah masuk agama baru itu Saudara angkatnya berkata kepadanya Umar apa yang akan terjadi kalau kebenaran ada di luar agamamu Maka Umar meloncat kepadanya dan memukulinya berulang-ulang Adiknya datang dan mendorongnya menjauh dari semuanya Dan Umar pun memukulinya dengan tangan kosong hingga wajahnya berdarah Lalu adiknya itu berkata dengan keadaan marah Bagaimana jika kebenaran itu ada di luar agamamu? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan serain Allah Dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya Umar pun berkata Berikan tulisan yang telah kau baca Aku akan membacanya Lalu Umar membacanya dan adiknya berkata Kamu kotor Tidak seorang pun boleh membacanya kecuali telah bersuci Maka berdirilah dan sucikanlah dirimu atau ambil air wudhu Lalu Umar berdiri dan berwudhu Kemudian beliau mengambil tulisan dan membaca surah Taha hingga sampai pada ayat 14 Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku Umar berkata Tunjukkan kepadaku cara menemui Muhammad Ketika khabab mendengar kata-kata ia keluar dan berkata Bergembiralah Umar Karena aku berharap kamu menjadi jawaban permohonan yang Rasulullah panjatkan untukmu di waktu malam kamis Ya Allah teguhkanlah Islam dengan Umar Ibn Khattab atau dengan Amru Ibn Hisam Rasulullah SAW ada di bagian terendah Kaabah di kaki bukit Safa Dan Umar pergi hingga dia datang ke Kaabah Di pintu ada Hamzah, Talhah dan yang lainnya Hamzah berkata inilah Umar Kalau Allah menghendaki kebaikan padanya maka ia akan masuk Islam Dan kalau dia menghendaki yang lain maka membunuhnya akan menjadi sesuatu yang kecil bagiku Ia berkata Rasulullah SAW ada di dalam sedang menerima wahyu Beliau keluar ketika Umar tiba sambil memegang ujung pakaian bagian bawahnya dan gagang pedangnya Lalu berkata kamu tidak akan berhenti Umar Sehingga Allah mendatangimu dengan aib dan hukuman seperti yang dilakukan oleh Al-Walid Ibn Mu'ira Umar berkata aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah hamba Allah dan utusannya Subhanallah Umar yang keberadaannya sangat disegani dan ditakuti di tanah Quraish Dilunakkan dengan hanya satu ayat dari surat Toha Luar biasa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Wallahu'alam bisawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!